Kebaikan itu udah diajarkan ke setiap agama ya, gak cuma agama saya Islam, Buddha, Kristen, apa, Katolik atau apa Itu mengajarkan kebaikan teman-teman Saya juga banyak teman-teman yang non-muslim gitu ya, Kristen gitu-gitu banyak Mereka juga sama sependapat dan mereka juga dukung saya kok gitu Dengan kegiatan-kegiatan saya yang mungkin Apa ya Berusaha menjadi lebih baik gitu Saya gak izin nih Pak Kalau atasnya sih ya gak usah sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Jadi sore ini saya bener-bener gabut ya Artinya sebenarnya ada jadwal ke daerah perbatasan pemalang Tegal Teman-teman cuma karena hari Jumat dan emang gimana ya Gak jadi kesana gitu Ya wis lah saya mending beli chat terus nanti ini udah di tempat Bapak Darjo ya Dan saya itu gak sendiri saya ditemani sama Puji Channel teman-teman Yang bakal temani saya buat bikin video sekarang ya Karena saya itu mau nge-chat rumah Bapak Darjo Aduh yuk kita kesana Assalamualaikum Kayaknya Pak Darjo nya gak ada teman-teman Tapi ini kebuka ya Kayaknya Pak Darjo lagi kemana gitu Sama ibu anak-anak juga gak ada Deikma sama itu Saya ngerokok sorry teman-teman Ya udah Jadi saya itu udah bawa chat Dan saya gak sendiri disini Saya sama Mas Puji Channel teman-teman Oke sebelum kita Ini chatnya udah ada ya Kita mau chat warna biru dan putih gitu Jadi nanti kita chat Nggak tau Bapak Darjo sama ibu itu lagi kemana Nanti biar kalau dia kesini Tahu-tahu udah ada chatnya gitu ya Oke gitu aja teman-teman Oh iya sebelum saya ini seperti biasa ya Sebelum saya lanjut nge-chat gitu Saya ini dulu pakai kostum dulu ya teman-teman Nah oke teman-teman Saya udah berubah aja ya Tahu-tahu menjadi apa ya Saya bisa jadi apa aja teman-teman Bisa juga jadi kulit bangunan Bisa jadi apa aja lah ya pokoknya Oh iya sebelum kita lanjut nge-chat rumah Bapak Disini saya ditemani Mas Puji Bisa dibuka-bukain itunya Jadi kita gak lupa pakai masker ya Masalahnya set itu baunya agak gimana gitu teman-teman Ini setnya Aduh Ini kameranya kejauhan kayaknya ya Kita majuin Oke teman-teman kita mau mulai buka ini Cuma pakainya apa ya mas Bukanya Ini catnya jangan kita liatin Karena gak endorse teman-teman Jadi biarlah ya catnya mereknya pokoknya Apa ya Cat gitulah pokoknya yang bagus gitu teman-teman Ini jangan liatin mereknya bahaya Jadi kita nanti ini dicat juga nih Tiang-tiangnya sama depannya ke belakang yang Maksudnya kena terlalu apa ya Kena matahari kena hujan gitu Kita cat dulu teman-teman biar agak awet gitu Nah iya nih Mobil air ya Ini pakai air ya Oh iya Jadi Cat begini memang begini teman-teman Cat air gitu ya Harus dicampurin pakai air Pokoknya nanti biar Pak Darje sama Bu Darmi dateng Loh kok ada yang ngecek gitu ya Mungkin mereka lagi ini Di kebun gitu ya Wow Ini dia Iya warna biru Sambil kita nunggu Ya Nah semua Nanti juga kena semua Sambil kita nunggu mas Muji Ituin air teman-teman Karena ini tuh harus dicampurin Seperempat dari air ya Air yang bersih gitu Biar Cepat kering gitu teman-teman Dan merata gitu Ini langsung campur aja ya mas Oke lah Nah Kenapa saya pilih warna biru Agar apa ya Adem gitu Ini kebanyakan gak mas Cukup loh ya Cukup Oh kurang Coba lihat diaduk dulu Sambil kita aduk-aduk Nanti Biar kita mengaplikasikannya Agak itu Ini mah langsung aja mas ya Iya langsung langsung Oh iya Oke Pokoknya kita harus express Sebelum Bapak Darjo pulang Kita harus Udah ngechatnya teman-teman Biru itu melambangkan kedamaian Katanya sih Bener gak sih mas Bener katanya Jadi teman-teman Buat kalian yang suka Apa ya Kayak Camping-camping gitu Solo hiking-solo hiking gitu Mas Puji Channel Dulu itu pernah punya channel Cuma Akunnya itu Gak bisa dibuka ya Jadi sekarang Mau bikin lagi katanya Makanya Katanya disini tuh Pemandangannya bagus Nanti kapan-kapan Mas Puji bakal ngecam disini Bener mas ya Bener Nanti kalian jangan lupa juga ya Bantu subscribe Channelnya Mas Puji Channel Nanti kita Taruh di Ini Ini gimana mas Udah ya Gimana sih Masih banyak Sebenernya saya bisa Teman-teman Cuma Karena udah lama ya Gak jadi kulit bangunan Jadi Gimana lah gitu Nah Ini kita pakai roll gini Maksudnya Biar cepet gitu Gak tau sih Lebih cepet ini Atau Yang manual kuas gini mas Cepet kayak gini Oh iya Cepet kayak gini teman-teman Jadi Dia tuh ngerolling-rolling gitu Mungkin udah pada paham ya Gak usah saya kasih tau Mungkin saya aja nih Yang kurang pengetahuan Masalah pengecatan Tapi gak apa-apa lah ya Ini Berhubung Apa ya Rumah Pak Darjo Belum dicat Sebenernya Saya mau ngajak ngecat bareng Pak Darjo gitu Cuma Pak Darjo nya mungkin Lagi kemana Mungkin ke kebun sana Mencangkul Atau apa Kurang paham gitu ya Oke teman-teman Kita mau langsung aja Mengaplikasikan Warna biru ini Kita tempelin Di rumah Bapak Darjo Gitu ya Jadi Kenapa saya bikin Channel begini Teman-teman Mengingat Generasi muda sekarang Yang Hidupnya itu Gak bisa lepas Dari gadget gitu ya Saya ingin Sekali gitu Membuat mereka itu Loh Mas itu bisa Kenapa saya gak bisa gitu Biar merasa Gimana ya Karena Gimana ya teman-teman Saya kadang-kadang Agak miris gitu Ini sih bukan Lagi ngatain siapa-siapa ya Jadi Menurut saya Keponakan-keponakan Saya aja gitu ya Kesel gitu Sampai Saya ngomonginnya Agak gimana Tiap hari Mainannya gadget Ngegame Kuota abis Minta sama orang tua Ya Allah Dulu Waktu saya kecil Maya Mainannya Petak umpet Gitu teman-teman Kenapa mereka Sekarang ini Mungkin karena Ya gak bisa Dipungkir ya Perkembangan Jaman Sangat cepat Begitu pesat Mengingat Teknologi Jaman sekarang Itu makin Canggih ya Kalau gak canggih Saya gak bisa Bikin video Ini omongan Orang tua Biasa teman-temannya Jangan didengerin Karena Apa ya Saya itu Pengen gitu ya Generasi muda Indonesia itu Biar kedepannya Lebih baik lagi Gitu Maksudnya Jangan yang Kayak Udah-udah Banyak juga nih Gak usah jauh-jauh Ya di kota Saya aja Di kota Tegal Teman-teman Itu Setiap hari Banyak Kasus-kasus yang Beragam Cerita Apa ya Kriminal Apa aja gitu ya Pembunuhan Pemerkosaan Dan lain-lain Itu sangat miris Gitu Itu menurut saya Gimana ya Kalau kita bisa Mencontohkan mereka Agar lebih Ke Apa ya Kegiatan-kegiatan positif Mungkin akan Lebih baik gitu Teman-teman Masalahnya Menurut saya ini ya Adanya mereka Jadi Pengen Mencuri Pengen Cari Apa aja Biar Apa ya Menghalalkan Segala Segala Cara gitu Kayaknya Gara-gara Mereka itu Minimnya Pengetahuan Dimana Kita itu Bisa melakukan Hal-hal yang positif Gitu Itu menurut saya Bukannya Disini Saya Sok-soan Apa ya Bijak gitu Teman-teman Enggak Ini sih Emang saya lagi Cerita gitu ya Sambil ngecat Gitu kan Tau-tau Kelar aja Jadi Emang harapan Saya itu Agar Kedepannya Banyak Apa ya Yang mengikuti Jalan saya Gitu Jadi Kalau kita Bisa Melakukan Hal-hal Yang baik Kenapa Tidak Kenapa Harus Nanti Gitu Ya Teman-teman Mungkin Dari kalian Ada yang Menonton Ah Dendy Kayak gitu Ngomongnya Nyindir-nyindir Gitu Enggak Teman-teman Jadi Apa ya Kebaikan itu Udah Diajarkan Kesetiap Agama ya Enggak Cuma Agama saya Islam Buddha Kristen Apa Katolik Atau apa Itu Mengajarkan Kebaikan Teman-teman Ya Saya juga Banyak Teman-teman Yang non-muslim Gitu ya Kristen Gitu-gitu Banyak Mereka Juga sama Sependapat Dan mereka Juga dukung Saya Kok gitu Dengan Kegiatan-kegiatan Saya yang Mungkin Apa ya Berusaha Menjadi Lebih baik Gitu Teman-teman Saya sih Disini Enggak Apa ya Enggak Sedang Mengaku Saya Orang Baik Saya Juga Orang Gak Baik Jadi Ngedumel Mas Ngapain Dengerin Saya Ngomong Dengerin Setiap 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 Melakukan Hal-hal Yang Tidak Apa ya Menurut Saya Itu Membuang Buang Waktu Muda Kalian Mending Kalian Bikin Buat Belajar HP Canggih Itu Buat Belajar Bukan Buat Seolah-olah Kalian Itu Sedang Berada Di Dunia Game Ya Sekarang Aduh Saya sih Bukannya Ngomongin Game Kalian Tahu Caranya Juga Bisa Menghasilkan Uang Cuma Kalau Buat Kaum-kaum Rebahan Seperti Saya Dulu Sepuluh Tahun Yang Lalu Saya Juga Kaum-kaum Rebahan Cuma Setelah Saya Pikir-pikir Itu Tidak Ada Gunanya Gitu Yang Ada Bikin Susah Orang Tua Saya Doang Makanya Saya Sedang Belajar Menjadi Yang Terbaik Lebih Baik Jadi Buat Teman-teman Yang Mungkin Melihat Channel Saya Dari Awal Sampai Sekarang Dulu Itu Emang Saya Agak Gimana Agak Agak Aneh Pengen Ikut Ikutan Kayak Mereka Yang Mempunyai Kelebihan Gitu Mempunyai Indra Keenam Atau Indra Ketujuh Saya Penasaran Ingin Merasakan Sensasi Yang Mereka Rasakan Yang Mereka Jabarkan Gitu Kan Saya Melakukan Sendiri Dengan Cara Explore Waktu Itu Channel Dendeni Mengeksplorasi Tempat Yang Katanya Angker Terbengkalai Gitu Gitu Makanya Sekarang Alhamdulillah Agak Menjuru Ke hal-hal Yang Positif Gitu Ya Meskipun Bisa Dibilang Hidup Saya Belum Apa Ya Belum Terlalu Mapan Gitu Gitu Tapi Setidaknya Kalau kita Bisa Sekarang Kenapa Enggak Sih Kayak Gitu Doang Jadi Buat Teman Teman Yang Mungkin Kangen Mas Den Kapan Nih Bikin Konten Horor Gitu Gitu Kan Ada Juga Mungkin Next Laya Kalau Untuk Sekarang Mungkin Agak Beda Jalurnya Dendeni Belajar Baik Dendeni Ingin Berbagi Makanya Kan Dendeni Ingin Berbagi Oh Teman Teman Di rumah Yang Mungkin Sedang Nonton Video Saya Kalian Ada Ide Buat Nanti Bulan Puasa Bentar Lagi Puasa Bentar Lagi Puasa Itu Menurut Kalian Kita Bikin Apa Nih Sosial Eksperimen Atau Apa Nih Untuk Mengisi Kegabutan Kalian Yang Mungkin Ini Kalau Belum Puasa Kan Kebanyakan Yang Belum Dapat Pekerjaan Mungkin Kalian Cuma Di rumah Gitu Males 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 Main Gajut Gitu Jadi Mungkin Bisa Memenin Kalian Yang Tidak Suka Ngabuburit Turun Kejalan Langsung Kalian Bisa Komentar Pengen Dendini Ngapain Gitu Pokoknya Dendini Siap Melakukan Apa Saja Asal Itu Digaris Bawai Untuk Kebaikan Gitu Teman Teman Biar Kerjaku Begini Ay Kita Daripada Betek Nyanyi Nyanyi Gak Apa Teman Teman Jadi Apapun Pekerjaan Kalian Kalau Kalian Melakukannya Dengan Sepenuh Hati Hasilnya Bakal Maksimal Hasilnya Bakal Bagus Beda Lagi Kalau Orang Bekerja Dengan Keterpaksaan Dengan Emosi Gitu Hasilnya Bukannya Bagus Kalian Bikinnya Sama Emosi Akan Melahirkan Emosi Juga Bakal Dimarahin Sama Si Bos Bakal Dimarahin Sama Atasan Kalian Gitu Makanya Kerja Itu Sebisa Mungkin Cintailah Pekerjaan Kalian Ya Salam Pokoknya Apapun Siapapun Dimanapun Kalian Kalau Sedang Belajar Baik Seperti Saya Insya Allah Itu Bakal Mengasih Jalan Yang Terbaik Teman Teman Jadi Jangan Sungkan Sungkan Buat Melakukan Hal Hal Yang Belum Pernah Kalian Coba Coba Siapa Tahu Ada Jalan Gitu Pokoknya Jangan Pernah Menyerah Hidup Itu Kita Itu Apa Ya Belajar Gitu Kalau Kalian Pengen Yang Sempurna Pengen Yang Langsung Baik Bagus Gitu Itu Bukan Hidup Teman Teman Pokoknya Wajib Mensyukuri Apa Yang Kita Punya Apa Yang Kita Sedang Lakukan Gitu Pesan Saya Cuma Itu Ya Cintai Pekerjaan Kalian Maka Pekerjaan Itulah Bakal Cinta Sama Kalian Salam Ada Nggak Nih Yang Profesinya Teman Teman Di Rumah Ngechat Nya Gitu Ya Maksudnya Profesinya Ngechat Gitu Ada Nggak Nih Kalau Ada Comment Ya Ada Nggak Saya Salah Nggak Ngechat Nya Gitu Iya Karena Kita Disini Nggak Sedang Sok Sok Ngerti Sok Bisa Nggak Kita Disini Belajar Sama Sama Belajar Teman Teman Kalau Ada Yang Salah Dari Saya Tegur Saya Gitu Kalau Ada Yang Melenceng Tegur Saya Gitu Karena Saran Anda Apapun Suara Anda Saya Lebih Senang Gitu Daripada Orang Yang Memilih Berdiam Itu Artinya Tidak Respect Sama Saya Gitu Teman Teman Beda Lagi Sama Orang Yang Suka Ngomentarin Hidup Orang Gitu Itu Beda Lagi Itu Lebih Menjuru Sirik Gitu Tapi Jangan Sampai Teman Teman Karena Sirik Itu Sebagian Adalah Sifat Daripada Setan 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 Yang Terkutuk Bukan Mantan Mantan Yang Terkutuk Aduh Ada Ada Aja Ini ely Teman Pala Tari D finan Tari selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini udah rata gak sih mas udah nunggu kering ya oh jadi cat ini kalau kering baru kelihatan gitu ya pantesan di tambahin malah susah juga ngecat ya lumayan ya yang gampang tuh ngecat janda ya salah mas Puji sukanya janda tuh bahaya banget ya bapak darjonya kalau pulang kaget nih udah dicat iya ya iya pasti begitu teman-teman wow nih udah separoh ya separoh itu udah kelar teman-teman padahal baru tadi nih sempet juga ya ngecat ini pokoknya kalian ikutin terus sampai ini selesai jadi kalau kalian ikutin awal saya jadi semangat ya bantuin juga doa ya di rumah doain biar saya semangat terus sakit ya memang sakit tapi jangan ditambah sakit ayy suara saya kayaknya bagus banget mas kalau saya denger sendiri sih kata orang kata orang males banget dengernya iya ada padar jadi dateng nih oh dari kebun Bu ya Allah saya saya gak izin nih bu sehat bapak sehat dari kebun dari daun kacang pantesan sepi ya Allah iya teman-teman padarjo dari kebun sama dari bawah dari bawah sana kacang oh gitu dapet kacang juga tuh nih teman-teman lihat nih aduh iya pulang-pulang udah dicet ya saya gak izin nih pak karena rumahnya sepi warnanya biru bapak suka enggak suka terang warnanya suka biru warnanya biru terang gitu ya terang warnanya ini dari kebun ini iya bisa penyari ini ntar buat hibus kacangnya itu sambal lalap oh gitu oke pak jadi ini saya kesini maksudnya gak ngomong bapak ya karena saya kesini juga gak lihat bapak itunya di kunci tuh pintunya jadi kayaknya kayaknya pergi yaudah lah langsung aja saya cat ini cat warna biru gitu cakep mas cakep ya bu jadi terang jadi terang ya iya jadi ada cakep warnanya ada warnanya gitu cakep banget warnanya berarti pak darjo hari ini udah kelar semua ya tinggal oke jadi semua kelar teman-teman untuk ininya ya pembuatan atap atapnya sama jendela jendelanya ini yang tadi saya cat itu pak banyak yang tanya sama ini nih pak apa bawahnya itu emang gak ditutup pak bawah tanahnya itu kan bolong itu tanahnya kurang kurang tinggi dan mau ke tinggi lagi tanahnya oh berarti belum selesai ya iya tanahnya dibawain disambahin lagi tanahnya iya biar gak rapat emang emang gitu teman-teman model ini jadi itu kayunya gak dicor gak diapa numpang doang gitu ya sama batu gitu emang modelnya begitu ya pak rumah-rumah kebanyakan disini kayak gitu ya sama semuanya kalau yang model kayak seperti ini ya pakai umpang patu gitu iya saya gak tahu tuh banyak juga saya juga yang tanya mas kok dibawahnya kayak gitu ntar ada ular masuk gitu-gitu berarti emang sengaja maksudnya nanti bakal ditambahin tanahnya lagi tanah oke bakal ditambahin tanah gitu teman-teman iya dan apa ya sama atapnya itu emang apa ya gak dikasih kayak angin-angin gitu gak panas nanti pak kalau atasnya sih ya gak usah sih gak usah ya jadi disini yang namanya kalpadun kan kalau panas gak nyorku bawah iya bener kuat nahan panas oh gitu iya sih oh jadi gitu teman-teman iya sih ya bu di sini memang banyak angin gitu teman-teman makanya ventilasi maksudnya lubang angin-angin yang gak ada itu emang disini anginnya kenceng juga makanya dibikin rapet gini nanti malah masuk angin tuh katanya dingin dingin ya bu ya kalau malem kalau malem malah dingin teman-teman jadi alasannya itu kenapa gak seperti rumah-rumah pada umumnya di tempat-tempat kita ya teman-teman karena disini itu pegunungan jadi anginnya itu kenceng malah kalau ada lubangnya jadi dingin pak ya jadi nanti masuk angin yaudah pak saya mau lanjutin ngecat dulu bapak mau bantuin gak apa-apa nanti bapak mau istirahat juga gak apa-apa nonton kita nih gantian saya jadi kuli nih sekarang gitu ya teman-teman jadi kulinya padarjo jadi kulinya padarjo kita ngecat rumah padarjo nanti gimana jadinya kalian yang penasaran pokoknya tetap stay tune di channel dendeni dan jangan lupa yang belum subscribe ini baru kali ini ya dendeni minta buat kalian subscribe karena di data analitik itu banyak sekali yang belum subscribe tapi menonton channel dendeni gitu ya kalau kalian suka sama video saya kalian boleh subscribe kalau kalian tidak suka sama video saya kalian boleh dislike gitu ya gitu aja sih simple pokoknya gitu aja kalian buat yang penasaran nanti tungguin aja jadinya kayak gimana makanya gitu aja teman-teman pokoknya sayeden Deni pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman aduh oke teman-teman sekarang alhamdulillah udah setengah jadi ya tapi nanti bakal diterusin sama bapak darjo ya pak ya gak apa-apa ya pak ya diterusin sama bapak ya karena ini tuh udah mendung teman-teman jadi saya mungkin bakal siap-siap buat pulang karena udah ini ya udah gelap banget tuh tapi alhamdulillah ya nanti pokoknya kita akan terus update perkembangan rumah pak darjo seperti kalian lihat tuh di belakang masih dirahasiakan ya nanti biar kalau udah full penuh maksudnya udah jadi semua kita bakal terus upload gitu pokoknya see you good bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati